Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, baik alam maupun manusianya. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola mengikuti berbagai tata cara serta etika yang telah disepakati oleh masyarakat dunia demi keberlangsungan hidup manusia serta menjaga alam yang telah menghidupinya. Salah satu cara untuk menjaga sumber daya alam adalah dengan mengembangkan energi terbarukan seperti biodiesel yang berkelanjutan. Mendengar kata biodiesel, kita sudah pasti tahu kalau ia adalah bahan bakar terbarukan yang menjadi alternatif atau pengganti bahan bakar minyak bumi. Terhitung 1 Januari 2020, pemerintah meluncurkan program mandatori B30 yang mewajibkan pencampuran 30% BBN atau bahan bakar nabati dengan 70% BBM jenis solar. Saat ini, BBN dalam program mandatori B30 berasal dari minyak sawit atau CPO. Menurut pemerintah, program B30 memiliki beberapa tujuan penting, yaitu Memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% dari BAU pada 2030. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi serta stabilisasi harga CPO. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri kelapa sawit. Memenuhi target 23% kontribusi EBT dalam total energi mix pada 2025. Serta mengurangi emisi GRK dan memperbaiki defisit neraca perdagangan. Dua aktor penting dalam program B30 ini harus memerhatikan hak asasi manusia serta hak-hak lingkungan hidup. Kementerian ESDM, khususnya Direkturat Jenderal EBTKE sebagai regulator, Serta PT Pertamina sebagai perusahaan yang melakukan proses pencampuran serta distribusi biodiesel di Indonesia, Mesti melakukan evaluasi komitmennya terhadap hak asasi manusia serta lingkungan hidup. Para aktor penggerak biodiesel di Indonesia harus berpegang teguh pada SDGs serta UNGPs. Sebuah pijakan dasar untuk mengimajinasikan masa depan yang lebih baik. Di mana habitat manusia aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, supaya kita sama-sama memahami bagaimana seharusnya aktor-aktor penting program B30 ini berkomitmen pada HAM dan lingkungan, mari kita lihat UNGPs. Pedoman bisnis dan HAM ini disetujui oleh bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2011. Ada tiga pilar utama UNGPs. Perlindungan, mewajibkan negara untuk melindungi HAM korban dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk pelaku bisnis. Penghormatan, mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Hal ini juga menyangkut komitmen perusahaan untuk melakukan uji tuntas guna memetakan potensi dan dampak aktual pelanggaran HAM dengan melibatkan masyarakat terdampak serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban. Terakhir, pemulihan. Di mana seharusnya pemulihan diberikan kepada korban, baik secara yudisial, non-yudisial, maupun lainnya. Berbagai panduan bisnis dan hak asasi manusia telah berkembang di berbagai sektor. Untuk sektor perkebunan, terdapat NDPE yang menjadi relevan untuk Indonesia karena ia adalah standar jaminan keberlanjutan serta hak asasi manusia, juga acuan bagi perusahaan sawit. No deforestation, memastikan penjagaan hutan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi. No peat atau tanpa gambut, menghindari penanaman di lahan gambut. No exploitation, yang memastikan tidak adanya eksploitasi dan pelanggaran terhadap HAM, hak pekerjanya, sampai hak masyarakat lokal dan adat, termasuk persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Persetujuan bersama tanpa paksaan ini harus dapat ditelusuri agar kesesuaiannya dapat diverifikasi dengan acuan NDPE. Komitmen ESDM dan Pertamina sebagai aktor penting dalam program B30 semakin diuji setelah pemerintah mengetok palu UU Ciptaker. Alih-alih membawa reformasi hukum ke arah keadilan sosial, UU Ciptaker justru mampu menjadi regulasi yang mempercepat degradasi lingkungan, land grabbing, bahkan penguasaan sumber daya alam. UU ini merevisi sejumlah undang-undang yang dinilai tidak sejalan dengan upaya percepatan pembangunan. UU Ciptaker melemahkan komitmen untuk lingkungan dan hak asasi manusia yang ada pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenaga Kerjaan UU Ciptakerja juga tidak sejalan dengan putusan MK No. 35 Tahun 2012 yang membuat masyarakat adat semakin terancam keberadaannya. UU Ciptaker juga berdampak pada pengembangan energi baru terbarukan. UU Ciptakerja memperkuat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diikuti oleh Perpres No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal telah membuka lebar-lebar investasi di bidang energi baru terbarukan. Hal ini berpotensi menurunkan komitmen pemerintah terhadap NDPI. Perubahan UU Penataan Ruang memberikan kemudahan untuk pemerintah mengambil alih kewenangan serta melemahkan otonomi daerah. Sentralisasi tata ruang akan menjadi fitur baru untuk melewati segala peraturan tata ruang yang dianggap menghambat investasi serta menjadikan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali proyek strategis nasional. Perubahan UU Penataan Ruang ini juga membawa dampak untuk UU Kehutanan. Ketentuan minimum 30 persen DAS yang bertujuan menjaga baku mutu lingkungan serta mengunci hasrat pembangunan yang tak terkendali dihilangkan melalui UU Ciptakeran. Seakan mengamini pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan lingkungan, wilayah hutan tak lagi dikontrol oleh DPR serta pemerintah daerah, melainkan langsung dipegang oleh pemerintah pusat melalui menteri. Merujuk ke dalam naskah akademik UU Ciptaker, keterlibatan masyarakat dianggap hanya akan memperlambat investasi. Hal ini terbukti dari perubahan dua poin dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan yang bertujuan untuk mempersingkat penyelesaian izin lingkungan justru seolah menjadi pernyataan penarikan diri dari pembangunan yang berkelanjutan yang mendasari etika ekonomi politik internasional. UU Ciptaker juga mendukung kemudahan mendapatkan tanah dengan cara memperluas jangkauan pemberian hak atas tanah. Praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria karena UU Ciptaker hanya berdasar akselerasi pembangunan ekonomi, terutama kemudahan dalam memperoleh tanah untuk proses produksi dan konsumsi ekonomi. Undang-Undang Ciptakerja ini jelas menurunkan standar norma perlindungan lingkungan dan HAM di Indonesia. Bagaimana Pertamina harus berperan sebagai perusahaan negara? Mari kita lihat. Seperti yang kita pahami bersama, dalam sebuah bisnis yang diutamakan adalah pemilik saham, konsumen, klien, staff, serta pemasok. Model bisnis seperti ini tidak sesuai dengan Pertamina. Sebagai badan usaha milik negara, Pertamina harus memperhatikan masyarakat terdampak seperti masyarakat adat, perempuan, anak, buruh, petani, serta penyandang disabilitas. Elemen ini sangat terpengaruh, bahkan menderita akibat kegiatan operasional perusahaan. Pada program biodiesel ini, Pertamina memiliki peranan strategis. Sebagai pelaksana pelayan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, serta turut membantu pengembangan usaha kecil atau kooperasi untuk biodiesel. Pada waktu yang bersamaan, Pertamina juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada semua pemangku kepentingan, baik yang terpengaruh oleh kegiatan operasionalnya secara langsung ataupun tidak. Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pertamina berkewajiban memajukan kesejahteraan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat berdasar demokrasi ekonomi. Sehingga, Pertamina harus bisa mendeklarasikan kebijakan perlindungan lingkungan dan HAM. Pertamina sebagai aktor utama harus menggunakan pengaruh atau leverage guna memastikan aktor-aktor yang terlibat dalam rantai pasok program biodiesel menghormati HAM dan lingkungan. Juga harus melakukan uji tuntas HAM dalam memitigasi resiko-resiko yang dapat terjadi serta memberikan akses pemulihan untuk korban yang terdampak dari operasi dan bisnis PT Pertamina dan aktor rantai pasoknya. Setelah memahami bahwa UU Cipta Kerja melemahkan perlindungan HAM dan lingkungan yang sudah terbangun dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan Pertamina dan Kementerian ESDM untuk mewujudkan komitmen mereka kepada lingkungan dan HAM dalam program biodiesel. Sebagai pelaksana program B30 sekaligus BUMN, Pertamina harus memastikan aktor dalam rantai pasok program biodiesel bersih dari pelanggaran HAM dan memastikan standar keberlanjutan dilaksanakan oleh semua aktor dalam rantai pasok program biodiesel. Pertamina juga harus melibatkan petani sawit mandiri dalam rantai pasok program biodiesel. Sementara Kementerian ESDM sebagai regulator harus memastikan membentuk kebijakan dan menyusun indikator energi yang keberlanjutan di Indonesia terkait program biodiesel sesuai standar keberlanjutan UNGP's, SDG's, dan NDPI. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.